Siklus pajak, langkah-langkah pemenuhan kewajiban perpajakan Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dilaksanakan Ada dua sistem perpajakan yaitu official assessment dan self-assessment Pada official assessment, besarnya pajak yang terhutang ditetapkan oleh institusi pemungkut pajak Wajib pajak hanya bersifat pasif dan menunggu penyampaian untuk melakukan pembayaran Sedangkan pada sistem self-assessment, besarnya pajak yang terhutang ditetapkan oleh wajib pajak Institusi pemungkut pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penanggakan hukum Siklus perpajakan dimulai dari daftar di mana calon wajib pajak dapat datang ke kantor pajak Atau menggunakan hp melalui laman ireg.pajak.gud.id Siklus yang kedua adalah hitung di mana wajib pajak dapat menghitung sendiri Atau meminta bantuan akun representatif untuk menghitung jenis dan tarif pajak yang terhutang Siklus pajak yang ketiga adalah bayar Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak di kantor POS, Bank, Tokopedia, Bukalapak, Indomaret, dan lembaga lainnya setelah sebelumnya membuat e-piling Siklus yang terakhir adalah lapor Wajib pajak dapat lapor ke kantor pajak atau melaporkan mandiri melalui e-filing di laman www.pajak.gud.id Uang pembayaran pajak ini disetor ke kas negara Sejak peraturan perundang-undangan perpajakan menggantikan peraturan perpajakan kolonel Belanda pada tahun 1923 Indonesia mengganti sistem pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi sistem self-assessment Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harusnya terhitung Silahkan like, share, dan komen video ini jika dirasa menghibur, informatif, atau bermanfaat Kemudian tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini Terima kasih Terima kasih